Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawan timbang Aceh mengucapkan Selamat mengenai ibadah puasa Ramadan 1438 Hijriah Sudarlun sebanyak 5 sampel mie diduga positif mengandung formalin dan boraks dalam uji makanan buka puasa yang dilakukan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Tengku, Pulau Dibaruh, Gampung Baru dan Penayung, Banda Aceh Pengujian ini dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Makanan BBPOM Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Banda Aceh, Dinas Kooperasi UKM Perdagangan Banda Aceh, dan Disperindak Aceh Kabit Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Banda Aceh, Dr. Andes Hasbi APT MM mengatakan pihaknya menyediakan 2 unit mobil keliling yang dioperasikan di kawasan Kampung Baru dan Penayung untuk dilakukan uji makanan buka puasa diduga positif mengandung formalin saja nah dua lagi terdapat formalin dan borak di dalamnya kita kan sudah punya track record mereka yang selama ini kita kan sudah kita data jadi kita lihat kalau memang sudah beberapa kali positif terus ya ada kemungkinan kita akan ajukan ke pengadilan untuk menimbulkan efek jerak misalnya pada borak ya, itu pengendapan terutama pada sel-sel di jantung, ginjal, dan juga di kalau pada laki-laki di testis itu, ini efeknya juga bisa menimbulkan kanker testis sedangkan untuk jangka pendeknya biasanya timbul rasa tidak enak di perut seperti rasa nyeri dan apa, terutama yang di formalin di Panda Aceh, Harimah Hardika, Serambion TV